Nah, kali ini kita coba lagi pakai mayonis Enak juga loh Nah, haus nih, ayo kita coba minum bunga telangnya Selamat menikmati Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di Kampung Borong Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya membuat teh dari bunga telang Kalau kalian kepo, silahkan simak video ini ya Ini adalah bunga telang yang saya tanam di perkarangan rumah Dalam media polybag seperti ini Saya menanam telang ini biasanya untuk dijadikan teh Tahu saya, telang memiliki kasiat terutama untuk mata Kebetulan mata saya juga minus Mau tahu bagaimana caranya membuat teh telang? Yuk kita simak video ini ya Pertama, kita ambil dulu bunga telangnya Yang ini jenisnya berbeda dengan yang tadi kita panen Warnanya lebih cerah Saya menaruhnya terlebih dahulu di nampan besi seperti ini Dan kemudian dijemur sampai kering Lalu kita jadikan teh jika sudah kering Alasan saya memberi seng besi seperti ini Agar bunga telangnya cepat kering Karena seng berfungsi sebagai menyerap cahaya matahari lebih cepat Dibandingkan nampan yang lainnya Ini bunga-bunga telangnya sudah saya petik Sekarang saatnya kita menjemurnya di panas matahari Kita kasih di sini ya Panas mataharinya sampai ke sini Ini adalah bunga telang yang sudah saya keringkan Yang diwarna tadi Selanjutnya akan kita jadikan teh Nah, kalau ngeteh tidak ada cembilanya itu kan kurang lengkap nih Bagaimana kalau kita membuat cembilanya terlebih dahulu Lalu membuat teh bunga telangnya Nah, kebetulan di rumahku ada jamur tiram nih Mari kita buat jadi cembilan untuk menemani teh telang tadi Nah, jamur tiram kali ini kita akan membuatnya jadi jamur tiram crispy Langkah pertama kita buang dulu batangnya ini Gunakan gunting, baru kita suwir menjadi 4 bagian Kalau yang kecil seperti ini jadi 3 saja Yang besar seperti ini mungkin jadi 5 Oh, ternyata bisa jadi 4 ya Sampai jumpa Nah, jamurnya sudah selesai nih Saatnya kita cuci dulu ya Sebelum kita masak Nah, setelah jamurnya sudah bersih Saatnya kita mengolahnya ya Pertama, bahan yang perlu disiapkan isinya adalah 4 telur dan juga tepung serba guna Sama kita pecahkan dulu telurnya Kita cocak Kita cocak dulu ya Kalau sudah kira-kira seperti ini Saatnya kita menyiapkan tepungnya lagi Setelah itu kita panaskan minyaknya dulu ya Kalau sudah Kalau sudah kita tinggal membaluri lagi jamur tiram tadi dengan telurnya dulu Kita panaskan minyaknya Lalu kita baluri lagi dengan tepung serba guna tadi Lakukan ini berulang-ulang ya Cinta terus dulu minyaknya sudah panas atau belum? Sepertinya berenang lagi ya Minyaknya sudah panas Jadi kita tinggal sepungkan aja ya Goreng ini sampai gol bendengnya Nah sebelum jamur tadi matang Mari kita baluri lagi yang lainnya ya Kita bolak-balik ya Jangan lupa Biar hasilnya merata Nah setelah golden brown seperti ini Saatnya kita kiriskan Lanjutkan kita masukkan Jamur tiram yang sudah dibaluri tadi Tunggu sampai gol bendeng lagi ya Kita lakukan set tadi sampai jam benar Habis semua ya Jangan lupa bolak-baliknya ada di kompor Jangan lupa belakangnya ada di kompor Terima kasih telah menonton! selamat menikmati 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 video ini menginspirasi kalian ya untuk membuatnya sampai jumpa lagi di episode selanjutnya dadah